Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube yang kami cintai Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan berita dan kisah inspiratif dari seluruh penjuru dunia Hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang Anacisin, wali kota Monfalcone Italia yang memicu kontroversi dengan keputusannya melarang umat muslim untuk beribadah di kota tersebut Mari kita pelajari lebih lanjut Anacisin, seorang wanita tangguh yang menjabat sebagai wali kota Monfalcone Italia mendapatkan sorotan internasional akibat keputusannya yang kontroversial Bagaimana kisahnya? Apa yang mendorongnya untuk mengambil keputusan tersebut? Dan bagaimana respons dari masyarakat lokal maupun internasional terhadap tindakannya? Yuk, kita simak bersama Judul, Profil Anacisin, wali kota Monfalcone Italia yang melarang umat muslim beribadah Mendengar nama Anacisin, sebagian orang tentu masih cukup asing Beberapa waktu lalu, sosok wali kota Monfalcone tersebut menjadi sorotan usai mengeluarkan kebijakan kontroversial yang ditujukan kepada pemeluk agama Islam Menukil laporan The Guardian, sebuah amplop berisikan dua halaman kitab suci Al-Quran yang terbakar mengejutkan komunitas muslim di Monfalcone, Italia Ditujukan kepada asosiasi muslim Darussalam, kiriman amplop tersebut muncul tak lama setelah wali kota Anacisin melarang ibadah salat bagi umat Islam di tempat tersebut Lantas, siapakah sebenarnya sosok Anacisin ini? Simak ulasan profilnya berikut untuk mengetahuinya lebih jauh Profil Anacisin Anamaria Cisin adalah wali kota Monfalcone Untuk diketahui, Monfalcone ini adalah sebuah kota yang berada di Italia bagian utara dengan populasi lebih dari 30 ribu jiwa Sebagai informasi, populasi Monfalcone meningkat seiring perluasan galangan kapal milik perusahaan raksasa Fincantieri Selama beberapa dekade terakhir, banyak masuk pekerja asing, termasuk dari Bangladesh yang mayoritas beragama Islam Pada latar belakangnya, Cisin diketahui sebagai politisi yang mendapat dukungan partai sayap kanan berpengaruh di Italia Salah satunya adalah Brothers of Italy pimpinan Giorgia Meloni Akibat prinsipnya yang sangat anti-imigran, Cisin sering menjadikan para pekerja muslim Bangladesh di Monfalcone sebagai sasaran Beberapa waktu lalu, ia bahkan melarang penggunaan Burkini, sejenis pakaian renang yang biasa dipakai umat Islam di pantai Sejak menerima mandat pertamanya sebagai wali kota pada 2016, Cisin telah dianggap sebagai sosok anti-Islam Hal ini tak terlepas dari kebijakan-kebijakannya yang memicu kontroversi dan diskriminatif Salah satu kontroversi terbesarnya muncul ketika melarang kegiatan ibadah salat pada November 2023 Kebijakan ini berlaku di pusat kebudayaan muslim yang berada di Monfalcone Berkaitan dengan alasannya, Cisin mengklaim bahwa umat Islam di sana telah melanggar peraturan perencanaan kota Ia menuduh komunitas muslim sengaja mengganti penggunaan komersial bangunan di pusat kebudayaan untuk menjadi tempat ibadah Kebijakan Cisin tersebut sejalan dengan usulan Melonis Brothers of Italy untuk menutup ratusan ruang salat muslim yang tidak berada di masjid Lebih jauh, mereka menyebut bahwa semua orang yang ingin tinggal di Italia wajib menghormati norma dan ketentuannya Menyikapi tindakan tersebut, ribuan orang melakukan demonstrasi dan memprotes kebijakan Cisin Komunitas muslim juga mengajukan banding atas larangan salat di pusat kebudayaan melalui pengadilan tata usaha negara Demikianlah ulasan mengenai profil singkat Anacisin, wali kota Monfalcone yang melarang ibadah umat muslim Dalam Islam, menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama adalah salah satu prinsip dasar yang diajarkan Kisah Anacisin, mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Meskipun memiliki otoritas dan kekuatan untuk membuat keputusan, seorang pemimpin harus selalu berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang inklusif Dimana setiap individu memiliki hak untuk beribadah dan menjalankan kepercayaannya tanpa diskriminasi Allahu alam bisawaf Terima kasih telah menyimak profil Anacisin, wali kota Monfalcone Italia, bersama kami Semoga kisah ini menjadi renungan bagi kita semua untuk terus memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama dimanapun kita berada Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi dan inspirasi terbaru dari channel kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!